Intro Sudara Loon, Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Senin 25 Juni siang menahan satu terdakwa tiga anas muda siregar yang terbukti bersalah dalam kasus pembakaran lahan di kawasan Darul Makmur pada tahun 2012 silam, seluas 70 hektare lebih. Pada Senin siang, dari tiga terdakwa, baru satu orang yang telah memenuhi panggilan kejaksaan untuk menjalani eksekusi badan sebagaimana putusan MA terhadap PT. Surya Panen Subur. Dalam perkara apa Pak? Dalam perkara membuka lahan dengan cara membakar yang dibakar secara berlanjut. Nah, kemudian para terbidana ini di pidana penjara masing-masing selama dua tahun. Sebenarnya ada tiga orang. Cuma sesuai dengan surat yang disampaikan saudara pengacara kepada kami, bahwa yang dua orang, yaitu saudara Edi Suchah Yobusiri dan saudara Marjana Suryon masih dalam pengawasan dan pemeriksaan dokter. Yang rencananya, tanggal 16 Juli 2012 nanti, ada medical check-up. Medical check-up dari keduanya, apakah nanti hasilnya akan disampaikan pengacara kepada kami. Anas Muda Siregar merupakan kepala kebun Senaam di PT. SPS saat datang ke Kejaksaan Negeri Nagan Raya didampingi dua pengacaranya, yaitu kuasa hukum Roni Janis SH dan Indis Pengawan SH. Dari Sukamamu, Saadu Bahri, Seram Bion TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.